Halo teman-teman, kembali lagi di channel video Belajar Statistik. Pada video kali ini, kami akan membahas materi analisis regresi tentang estimasi parameter regresi linier sederhana. Sebelumnya nih, teman-teman udah pada tau belum, apa itu analisis regresi? Hah? Apa itu analisis regresi? Analisis regresi adalah metode untuk mengembangkan sebuah model persamaan yang menjelaskan hubungan fungsional antara beberapa variable. Tujuan dari analisis regresi ini ialah untuk mengestimasi suatu parameter dan pengaruh hubungan antar variable bebas yang mempengaruhi variable respon. Hubungan antar variable tersebut pada analisis regresi dapat diwujudkan dalam model matematika yang berupa persamaan regresi linier sebagai berikut ini. Dalam persamaan regresi ini, memuat parameter beta 0 dan beta 1 yang nilainya tidak diketahui dengan pasti tetapi dapat diestimasi dengan B0 dan B1. Nah, untuk mendapatkan estimator yang baik, maka B0 dan B1 harus unbiased estimator terhadap beta 0 dan beta 1. Oh, begitu. Apa itu unbiased estimator? Suatu estimator regresi dikatakan unbiased jika nilai harapan dari estimator B0 sama dengan nilai yang sebenarnya dari beta 0, dan jika nilai harapan dari B1 sama dengan nilai yang sebenarnya dari beta 1. Kok bisa begitu ya? Rumus estimator B0 dan B1 dengan metode OLS dapat diketahui sebagai berikut. Nah, dari sini kami akan membuktikan bahwa estimator B1 merupakan unbiased estimator dari beta 1. Ekspektasi dari B1 sama dengan ekspektasi dari sigma xi min x bar kali yi min y bar per sigma xi min x bar kuadrat. Ekspektasi dari sigma xi min x bar kuadrat sama dengan sxx. Karena xxx tidak memuat variable y, maka dianggap sebagai konstanta. Kemudian, nilai ekspektasi dari yi dapat disubstitusi dengan beta 0 plus beta 1 xi. Telah diketahui sebelumnya nilai dari 1 per sxx sigma xi min x bar sama dengan 0, dan 1 per sxx sigma xi x xi min x bar sama dengan 1. Jadi, diperoleh bahwa ekspektasi dari B1 sama dengan beta 1. Kemudian, kami akan membuktikan bahwa estimator B0 merupakan unbiased estimator dari beta 0. Ekspektasi dari B0 sama dengan ekspektasi dari j bar min b1 x bar. Sama dengan ekspektasi dari j bar min ekspektasi dari b1 x bar. Nilai ekspektasi dari yi dapat disubstitusi dengan beta 0 plus B1 xi. Dan ekspektasi dari B1 sama dengan beta 1 seperti yang telah kita buktikan sebelumnya. Sehingga didapatkan bahwa ekspektasi B0 sama dengan beta 0. Nah, dari hasil pembuktian tadi, maka terbukti bahwa B1 merupakan unbiased estimator dari beta 1 dan B0 merupakan unbiased estimator dari beta 0. Wah, aku akhirnya jadi paham nih. Apa itu estimasi parameter regresi linear sederhana? Kalau gitu, aku mau coba ngerjain latihan soal ah, biar aku makin jadi paham. Suatu studi telah dilakukan oleh seorang penyalur untuk menentukan hubungan antara biaya iklan dan nilai penjualan bulanan. Diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, tentukan nilai estimasi parameter untuk model regresi linernya. Pertama, kita hitung nilai x kuadrat dan nilai xy. Kemudian, kita jumlah nilai xi, yi, x kuadrat, dan xy. Setelah itu, kita hitung dengan rumus B1. Kita peroleh nilai B1 sama dengan 3,22. Kemudian, kita hitung nilai B0 dan diperoleh B0 sama dengan 343,7. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video belajar statistik berikutnya. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video belajar statistik berikutnya. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video belajar statistik berikutnya. Terima kasih.